Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi Pak Aw sebelum banyak yang sudah Pengen bertanya sebelum saya ke Bu Ketua Jadi apa kunci suksesnya Agar kita sukses membangun bisnis Bila usaha Pak Auditor Apa kunci suksesnya Baik tadi Bu Wilme sudah memperkenalkan Detail Daripada beliau Tadi saya juga lupa memperkenalkan Saya juga punya anak tiga Baru tiga Dan cucu ada delapan Usia saya sudah 71 tahun sekarang Dan tidak pernah merasa tua Tapi masih rasanya kok muda terus gitu Ya itulah Jadi pesan saya yang pertama adalah Jangan pernah merasa tua Ya Sekalipun tua itu pasti Oke Dan saya lihat sini muda-muda Semua Itu salah satu kunci bahwa kita ini Jangan pernah merasa tua Kita harus terus berjuang Selama kita masih bisa berdiri Itu adalah tugas kita untuk berjuang Sampai titik darah kehabisan Dan koci sukses dari sebuah usaha adalah Pertama sebetulnya Harus dimulailah dengan sebuah niat Ya kita passion kita ada di mana Ya kita masuknya ke bidang itu Jadi jangan coba-coba Kita memasuki sebuah bisnis Atau sebuah usaha Yang kita tidak kuasai Ya Jadi rasanya Sulit untuk berhasil Bukan tidak bisa Tapi agak sulit Tapi kalau kita memasuki sebuah bisnis Yang memang kita enjoy disitu Memang kita bisa disitu Itu kemungkinan berhasil lebih besar Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita harus betul-betul Kreativitas kita yang bagus Untuk menangkap setiap peluang yang ada Yang tanpa ada kreativitas Kita sulit membaca Peluang itu muncul apa tidak Ya jadi Ibaratnya kita jangan lemot lah Untuk menangkap peluang Jadi bekal kreativitas kita Mungkin sejak lahir sudah ada Itu kita manfaatkan Untuk menangkap setiap peluang yang ada Begitu peluang sudah kita tangkap Jangan lupa dikelola Dengan kecerdikan yang ada Ya dengan kearifan yang ada Kita kelola Untuk mencapai satu tujuan Yang kita inginkan Jadi setiap usaha yang akan kita tuju Akan kita usahakan Harus sasarannya jelas Endingnya kita ini mau kemana Nah itulah dijadikan satu target Untuk kita mencapai sasaran Dan ada baiknya sasaran itu Betul-betul dijambarkan secara kuantitatif Agar nyampe tidak nyampe jelas Ya jadi Jelas sasarannya Tapi jangan lupa juga Ada bahwa kita ini harus penuh dengan keberanian Jadi Jangan pernah takut gagal Kalau gagal bangun lagi Gagal itu adalah Tadi saya sudah katakan Itu adalah sebuah proses Jadi jangan khawatir terhadap Hal-hal yang belum tentu terjadi Ini para ibu-ibu ini sering Kadang-kadang khawatir besok Gimana ada makan apa tidak Suami saya pulang apa tidak Ya kan Nah itu gak usah dikhawatirin Yang penting Besok pasti lebih baik Dari hari Prinsipnya begitu Jadi kita Eh silakan cepuk tangan Kalau mau cepuk tangan itu gak boleh ketahang Suka jadi stres Ya jadi Ini nyali kita ini Ada yang namanya seorang pengusaha Seorang penuh dengan entrepreneur Itu nyali sangat dibukukan Jangan pernah takut Pokoknya jatuh Gak apa-apa lah Yang penting bangun lagi Jalan lagi Setuju? Setuju Ya Dan kalian pasti akan sukses Amin Jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi Begitu ya Pak Awin Betul Al Bintoro Tepu tangannya lagi Sudah banyak ya Pertanyaan Banyak banget Tapi saya mau tanya dulu ke Bu Ine Jadi poin apa yang ini capai Dari dialog hari ini Di Iwapi Ibu Terima kasih Sebetulnya ini Saya ini bangga sekali Ada di antara Bapak yang ngurus beasan Dan Perempuan yang Catik luar biasa Tepuk tangannya Waktu di kita Ibu Neda dan Pak Awin Ini kenapa saya Senang sekali Mengundang hari ini Karena ini Para perkuan yang luar biasa Ini ada Yang mewakili Seluruh Kabupaten Bogor Ini hadir disini Sekitar 120 orang Hadir disini Ingin Ingin Bertemu dengan Bapak Kenapa ini Antusias Karena Membangun bisnis Itu dari Nol Teman-teman juga Ingin tahu Seperti apa Jatuh bangunnya Sudah seperti apa Nah itu tadi Kuncinya ya Kenapa saya Ingin pengundang Bapak Dan Alhamdulillah Bisa hadir Bapak disini Mudah-mudahan Dengan pengundang Bapak disini Dan Bapak juga disini Bisa hadir Membawa teman-teman Lebih Lebih Akan lebih Percaya lagi Dan lebih Apa Lebih Kuat lagi ya Keinginannya Jadi yang pernah Mengalah Yang pernah Yang pernah Apa tadi bilang Jadi harus Semangat Tetap Bahwa kita juga Yang pernah merasa Kita itu Adalah Tua Jadi tetap Bersemangat Untuk Usahanya Yang lebih baik lagi Barangkali terbaik Haturlumut Bu Ina Temu tangannya Dan sekarang Saya mau ke Audios dulu Ini karena 120 Mungkin yang sudah Akan bertanya Sekitar 60 Pak Au Oke saya mau Ke Cigongbong dulu Ibu Saptareni ada Ya dari Cigongbong Atau ya silahkan Ibu bisa ke depan Bisa dibantu Teman-teman dengan mic Atau ibu bisa ke depan Sedikit Ya nanti jadi Bisa iwapi Dari Ranting Cigongbong Baik terima kasih Selamat sore Pak Alpintoro Dan Ibu Imelda Terima kasih Kita Saya Mau bertanya Bagaimana Pak Kalau Seandainya Kita ini Sedang usaha Lagi semangat-semangatnya Membangun usaha Sedang semangat-semangatnya Tiba-tiba Kita gagal Tadi kan Bota bilang Kita tidak boleh Potas semangat Harus bangkit lagi Harus bangkit lagi Harus bangkit lagi Kita harus terus Berusaha untuk bangkit lagi Nah yang mau saya tanyakan adalah Strateginya pak Untuk kita bangkit lagi Terhadap usaha Usaha kita yang gagal Itu pak Terima kasih Terima kasih Baik Saya rasa Ada baik Saya langsung jawab Sajian Supaya Nggak lupa Oke Saya akan coba menjawab Yang pertama Setiap kita Mau mulai Sebuah bisnis Kita harus Meminimai Risiko Kegagalan Ya Biasanya Kalau di kuliahan Maka katanya Analisa SWOT Ya kan Pernah tau Ya Oke Itu secara teori Boleh kita lakukan Analisa SWOT Strainnya dimana Witnessnya dimana Opportunitynya bagaimana Acemannya bagaimana Itu dilakukan Boleh Tapi satu hal Yang mungkin Yang saya akan sarankan Secara Entrepreneur Adalah Pada saat Setiap Mau kita Mulai Bisnis Awali Dengan tadi Passion kita Ada disana Yang kedua Adalah kita Jangan lupa Cari mentor Untuk Melakukan Konsultasi Ini Kalau saya Masuk ke Bisnis ini Bagaimana Karena Sekalipun Bisnisnya Berbeda Tapi kalau Yang namanya Pengusaha Itu Basicnya Sama Jadi ada Baiknya Jangan lupa Cari mentor Dan saya Hari ini Hadir disini Siap Untuk menjadi Mentornya Ibu-ibu Yang sebanyak 120 Dan Tolong Keluarkan HPnya Keluarkan HPnya Catat Memor Telepon Saya Tepuk tangannya Dombor Nama saya Sudah jelas Aumintoro Nggak ada Duanya Cuma Satu Nomor Teleponnya 08 Satunya Empat Kali 111 Empat Kali 3188 88 88 08 111 111 Empat Kali Satunya 3188 Itu Istri Istri saya Nggak akan Marah Dan Saya Sudah Terbiasa Bahkan Di keluarga Saya Dicap Ini Kayaknya Autis Ya Kok Tiap Hari Megangin HP Padahal Itu Lagi Kerja Sebetulnya Ya Jadi Jangan Sukang-sukang WA Saya Tanya Saya Pak Kapan Punya Waktu Kita Ketemu Ayo Wow Tapi Kalau Minum Kopi Bayar Ya Nah Disitu Kita Bisa Ngobrol Mungkin Saya Nggak Ngerti Saya Cari Temen Yang Dipijakan Itu Saya Bantu Atau Bagaimana Ya Kan Misalnya Kekurangan Cashflow Mungkin Saya Kenalin Sama Bang Yang Punya Bang Yang Punya Dibang Kan Banyak Saya Kenali Bagaimana Mendapatkan GUR Itu Bisa Kasih Masukan Ya Kan Paling Tiga Ada Solusi Ya Jadi Siap Jangan Tumpah WA Saya Ada Satu Lagi Kalau Mau Lebih Banyak Belajar Lagi Ya Masuk Ke Channel Youtube Yord Indonesia Y-O-L-D 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 Yord Indonesia Nah Disitu Bisa Banyak Bagaimana Kelakuan Orang Yang Hidupnya Bahagia Dan Sehat Di Usia Sudah Lanjut Kalian Itu Juga Harus Belajar Yord Itu Artinya Apa Yang Dan Old Jadi Orang Tua Yang Aktif Tapi Berjiwa Anak Muda Forever Young Ya Jadi Masuk Kesana Follow Jangan Lupa Subscribe Share Ke Teman Teman Setuju Siap Sudah Pak Katanya Ya Disitu Saya Sering Sharing Sharing Nah Disitu Mungkin Bisa Juga Dapat Manfaatnya Jadi Kita Bisa Komunikasi Lewat Telepon Kapan Saja Mau Bertanya Silahkan Saja Di WR Saya Siap Saya Paling Suka Kalau Ada Yang Nanya Ya Mbak Emel Mungkin Mau Menambahkan Sedikit Dari Apa Yang Disampaikan Bapak Dari Pertanyaan Tadi Jawa Usahanya Lagi Sangat Membarang Tiba Tiba Menemukan Kegagalan Mbak Emel Bisa Nambah Sedikit Menurut Saya Kalau Dalam Dunia Usaha Menemukan Kegagalan Menemukan Tantangan Di Dalam Tengah Perjalanan Itu Satu Hal Sangat Biasa Sekali Dan Seberapa Tadi Betul ya Ketika kita Memulai Usaha Kita Harus Lihat Swap Analisis Bisnis Plannya Harus Gimana Harus Gimana Kalau Ada Tantangan Seperti Tapi Selama Saya 8 Tahun Ini Jalankan Usaha Ada Aja Yang Datang Juga Dengan Sendirinya Nah Tapi Justru Disitu Memang Mengapa Makanya Plannya Kita Harus Lebih Dipertajam Lagi Justru Dengan Adanya Tantangan Di Tengah Jalan Itu Menurut Saya Menandakan Bahwa Kita Harus Punya Plan A Plan B Plan C Plan B Plan Jadi Memang Harus Punya Plan Itu Bukan Hanya Satu Bukan Dua Tapi Harus Memikirkan Berbagai Skenario Ini Kalau Tidak Terjadi Seperti Apa Memang Rasanya Capek Untuk Mikir Di Awal Seperti Apa Skenarionya Tapi Itulah Letak Memang Seorang Pengusaha Ketika Kita Menjalankan Usaha Pasti Ada Tantangan Yang Kadang Kadang Gak Kepikiran Suka Dateng Dan Bahkan Rezeki Juga Sama Yang Gak Kepikiran Suka Dateng Tapi Biasanya Rezeki Bisa Dateng Ketika Justru Plan Kita Semakin Baik Kalau Yang Saya Rasakan Gitu Biasanya Intinya Betul Saya Belajar Selalu Dari Pak Awal Dari Kecil Saya Diajar Untuk Tidak Takut Mencoba Makanya Waktu Saya Keluar Saya Masuk Jadi Miss Indonesia Saya Tidak Cerita Sama Pak Awal Sama Papa Saya Karena Harapan Dari Orang Tua Pastinya Setelah Beres Kuliah Bantuin Usaha Dan Keluarga Saya Tidak Cerita Karena Saya Takut Kalau Saya Tidak Masuk Dan Menang Yang Lalu Juga Tapi Saya Tau Beliau Orang Yang Sangat Open Minded Dan Terbuka Dengan Kesempatan Yang Positif Jadi Memang Waktu Saya Menang Ternyata Beliau Yang Paling Gila Support Menangis Semalaman Ketika Saya Menang Dan Dari Situ Memang Membuat Kesempatan Yang Besar Tapi Justru Dari Kesempatan Yang Begitu Besar Itu Saya Juga Belajar Bahwa Tantangan Di Dalam Hidup Juga Semakin Besar Disitulah Makanya Satu Kita Harus Punya Spirit Yang Selalu Kuat Dan Yang Kedua Kalau Kita Menemukan Tantangan Di Dalam Perjalanan Kita Kita Harus Bagaimana Kita Bisa Memikirkan Solusinya Yang Kedua Adalah Kalau Kita Down Boleh Tapi Jangan Lama Kalau Ada Masanya Dalt Pau Juga Pasti Ada Tapi Dalt Paling Sehari Dua Harian Kamis Itu Harus Menurut Lagi Jangan Berlama Lama Sambut 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 Tantangan Bo Dengan Tempira Mungkin Perlu Saya Tambahkan Waktu Saya Menghadapi Krisis Yang Paling Berat Menurut Saya Bagaimana Saya Mengatasi Pada Saat Itu Saya Tahu Kondisinya Udah Parah Lama Saya Panggil Direktur Keuangan Saya Saya Bila Ini Bisnis Kamu Tolong Beresi Kamu Tolong Jalan Saya Tinggalin Bisnis Saya Saya Lari Kelapangan Golok Tiap Hari Saya Main Golok Nah Setelah Setahun Lebih Saya Balik Lagi Pusan Sudah Sehat Jadi Saya Serahkan Kepada Orang Yang Memang Di Bidang Saya Percayakan Kepada Orang Memang Di Bidang Saya Lepas Dulu Menurut Satu Langkah Biar Mereka Yang Profesional Yang Mengurus Setelah Selesai Baru Saya Masuk Berarti Kurang Lebih Begitu Jadi Kita Kadang Kadang Memang Kalau Memang Kita Mentok Ada Orang Lain Yang Bisa Lebih Baik Menangani Kita Serahkan Percayakan Jadi Kita Jangan Tangguh Kalau Percaya Sama Orang Kita Percayakan Jangan Dipegang Butuhnya Biar Dia Lari Nanti Setelah Selesai Baru Kita Masuk Kurang Lebih Seperti Itu Yang Saya Atas Jadi Saya Tadi Si Emel Bukan Berbilang Boleh Frustasi Boleh Stress Jangan Lama Kalau Saya Tidak Pernah Stress Kalau Ada Stress Saya Abur Pergi Cari Main Itu Masalahnya Dia Pergi Cari Main Akhirnya Dia Panggil Saya Coba Beresin Ya Tapi Betul Tahun 2014 Kita Mengalami Cukup Luar Biasa Tantangan Dimana Memang Property Langit Dalat Saat Itu Tetapi Kita Punya Project Yang Sedemikian Besarnya Dan Kita Juga Harus Memberes Ketan Juga Di Bank Dan Disitu Memang Enggak Mudah Saya Juga Stress Itu Bisa Ya Benar-benar Kadang Masuk Ke Kamar Mani Saya Nanya Sendirian Karena Saya Bingung Gimana Saya Nyelesainya Tapi Disitu Saya Belajar Bahwa Seberapa Sulitnya Sebuah Permasalahan Kalau Kita Enggak Patah Semangat Kita Mau Cari Jalan Keluar Kita Mau Bertanya Kita Mau Kanan Kiri Ini Bagaimana Itu Dan Berdoa Ada Jalan Keluarnya Bisa Diselesaikan Menyelesaikan Masalah Akhirnya Ada Jalan Keluar Dan Sekarang Kembali Menjadi Oke Lagi Sudah Banyak yang Angkat tangan Pak Boleh Audios Silahkan Yang mau Pertanya Tukar Pak Lebih dari 20 Silahkan Yang paling Tepat Silahkan Yang mana Pak Oke Nanti Disediakan Hati Yang Buat Penanya Terbaik Silahkan Bu Icak Dulu Ya Pak Saya Ingin Bertanya Di masa Pandemi Ini Banyak Perusahaan Yang Tutup Alias Bangkrut Banyak Sekali Ya Di masa Pandemi Khususnya Kita Sebagai Pengusaha Pengusaha Perempuan Ingin Tahu Apa Saja Langkah Yang Harus Kita Ambil Saat Bisnis Kita Harus Tutup Itu Pak Bikin Cukup Sekian Terima Kasih Baik Dilanjut Ya Pak Ada pertanyaan Lagi Bapak Jawab Selal Silahkan Tambah Lagi Ya Baik Terima Kasih Untuk Kesempatan Bidu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Seri Pak Bu Ba E Bidu Semuanya Seperti Kita Tahu Nama Bu Dan Dari Mana Oh Ya Nama Saya Rita Herlina Saya Dari Sukaraja Saya Seorang Pengeranjin Aksesoris Yang Memulai Usahanya Dari Tahun 2010 2012 Nah Seperti Yang Kita Tahu Disini Bahwa IWAMI Adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Tentunya Disini Adalah Serikandi Serikandi Yang Mempunyai Usaha Mandiri Nah Usahanya Ini Seperti Saya Saya Memulai Usaha Dari Nol Banyak Sekali Rintangan Apalagi Yang Dengan Megara Kecil Pasti Lebih Berat Lagi Banyak Jatuh Bangun Tapi Ada Juga Seperti Misalnya Misalnya Yang Yang Punyai Usaha Sebagai Berusahawan Wera Usahawati Yang Mendapatkan Warisan Bakat Kuat Dari Keluarganya Yang Sudah Sukses Nah Apakah Hal Seperti Itu Cukup Benar Dan Baik Gitu Atau Selama Menjalankannya Itu Tetap Harus Mulai Lagi Dari Nol Atau Tinggal Mengikuti Saja Begitu Pertanyaan saya Terima kasih Terima kasih Ibu Rita Baik Saya akan Jawab Yang pertama Yang di depan Bapak Bu Ica Nah Banyak Sekarang Kenapa Demi Begini Itu Banyak Orang Yang Berkedok Pandemi Itu Alasan Saya Sepi Menyerah Begitu Saja Banyak Yang Bersembunyi Di Belakang Pandemi Padahal Bisisnya Oke Oke Justru Di Olimpik Sendiri Pandemi Ini Justru Membawa Berkah Tadinya Bisnis Online Yang Gak Begitu Bagus Pandemi Mana Bisnis Online Naik Bahkan Naik 2% Jadi Justru Pandemi Toko-toko Pada Tutup Malah Online Naik Terus Jadi Mungkin Ibu Punya Bisnis Betul Ada Juga Yang Memang Karena Pandemi Dia Menjadi Jelek Seperti Hotel Hotel Ini Sempat Teruki Beberapa Bulan Bahkan Sempat Tutup 6 Bulan Itu Memang Terjadi Satu Kerugian Itu Adalah Sesuatu Yang Berubah Setelah Masanya Lewat Kita Bangun Kembali Jadi Pada Suasana Yang Jelek Kita Pun Tidak Bisa Berubah Banyak Mungkin Sifatnya Kita Tunggu Karena Di Pandemi Yang Memang Diluar Dugaan Kita Diluar Perhitungan Kita Jadi Ini Sifatnya Kasuistis Setelah Sudah Pusingkan Begitu Pandemi Selesai Seperti Tahun Ini Mulai Naik Lagi Kita Mulai Lagi Jadi Anggap Saja Ini Hanya Sebuah Proses Yang Ada Penundaan Dan Keberhasilan Tapi Ini Ada Satu Kejadian Yang Memang Kita Tidak Bisa Hindari Kalau Kebetulan Bisnis Kita Ini Pas Yang Tidak Bisa Baik Kita Juga Tidak Bisa Masuk Kesana Masuk Kesini Lebih Bagus Tunggu Sesaat Begitu Bisnisnya Sudah Oke Kita Kembali Jadi Mulailah Dengan Lebaran Baru Nah Itu Jawabannya Bu Nah Yang Kedua Tadi Adalah Mengenai Kompetitor Oke Disini Kita Sebagai Seorang Pengusaha Kita Tadi Saya Sudah Pernah Katakan Bahwa Kita Rizuk Kreatif Kita Harus Mampu Menciptakan Produk Yang Baru Yang Orang Tidak Punya Atau Memiliki Difrensiasi Dari Kompetitor Jadi Jangan Melihat Kompetitor Itu Adalah Momo Justru Kompetitor Itu Pairingan Kita Saingan Kita Yang Harus Kita Bersaing Supaya Kita Punya Bisnis Bisa Lebih Baik Kalau Bis Kita Nggak Punya Saingan Apa Kata Dunia Nanti Jangan Justru Ada Kompetitor Baru Kita Bisa Maju Ada Lawan Yang Diajak Lawan Jadi Untuk Memenangkan Sebuah Persaingan Di Dalam Dunia Bisnis Biasanya Kita Cari Kelebihan Kelebihan Daripada Produk Kita Apa Cara Jual Kita Berbeda Apa Produk Kita Berbeda Apakah Tempat Kita Berbeda Apa Promosi Kita Berbeda Sehingga Kita Jangan Sampai Head To Head Jadi Kita Menindah Tapi Kita Cari Sesuatu Yang Baru Kita Lawan Dengan Mereka Yang Tidak Punya Kita Punya Sendiri Cukup Cari Dimensiasi Dengan Kreativitas Yang Kita Ada Kita Ciptakan Sesuatu Yang Baru Sehingga Kita Menang Di Dalam Persaingan Jadi Jangan Juga Kita Coba Coba Untuk Mematikan Kompetitor Yang Namanya Pemperangan Tidak Ada Kemenangan Lebih Bagus Masing-masing Cari Porsinya Masing-masing Cari Rezekinya Masing-masing Dengan Mengandalkan Kemampuan Kita Kreativitas Kita Untuk Memenangkan Sebuah Usaha Yang Penting Kita Berusaha Hari Ini Lebih Baik Daripada Maren Kita Jangan Melihat Lawat Tapi Kita Lihat Diri Kita Harus Setiap Hari Kita Berusaha Ini Hari Harus Dibaik Dibaik Daripada Kemarin Besok Harus Dibaik Daripada Hari Ini Itu Yang Kita Lihat Bukan Kompetitor Yang Kita Lihat Kalau Kompetitor Kita Lihat Akhirnya Kita Capek Berat Terlu Yang Penting Kita Berusaha Diri Hari Demi Hari Semakin Baik Semakin Baik Berarti Usaha Kita Maju Setuju Oke Satu Lagi Pak Berita Tadi Tanya Apa Oke Kalau Ada Warisan Alhamdulillah Diterusin Aja Jangan Dikembalikan Ya Itu Yang Itu Akan Dijawal Oke Ini Anak Yang Bisa Jawab Karena Dia Yang Baka Dapat Warisan Baru Kemarin Dia Nanya Kamu Mau Gak Bisa Hap Apa Kamu Utang Aja Bayarnya Nanti Kita Diskusikan Jadi Kalau Dia Pinter Dia Gak Kasih Warisannya Sudah Saya Beli Tapi Menurut Saya Mengenai Warisan Atau Bagaimana Menurut Saya Lebih Kepada Mindset Warisan Kalau Kita Gak Bisa Pinter Mengelola Kita Tidak Bisa Buahkan Hasil Tidak Punya Mindset Yang Kreatif Ya Lama Lama Bisa Abis Jadi Yang Intinya Adalah Punya Growth Mindset Atau Punya Mindset Yang Selalu Ingin Terus Bertumbung Dan Berkembang Jadi Apapun Yang Kita Miliki Mau Itu Dari Satu Atau Dari Sepuluh Itu Bisa Berkembang Lebih Dan Lebih Banyak Lagi Bisa Yang Satu Bisa Jadi Dua Bisa Jadi Dikai Bisa Jadi Empat Yang Sepuluh Mungkin Bisa Jadi Dua Puluh Tiga Puluh Empat Puluh Jadi Menurut Saya Penting Adalah Sebagai Manusia Memang Harus Kreatif Untuk Bisa Mengembangkan Apa Yang Kita Punya Gitu Nah Tadi Ibu Bicara Mengenai Punya Punya Ada Yang Sudah Diterusin Itu Gampang Gak Sih Sebenarnya Ada Gampangnya Yes Susahnya Juga Yes Gitu Karena Kenapa Waktu Saya Dikasih Perusahaan Untuk Saya Kerjain Contohnya Sama Apa Itu Perusahaan Perusahaan Negatif Perusahaan Yang Rugi Dia Cuma Kasih Saya Gini Gimana Coba Menjadi Perusahaan Ini Jadi Juta Udah Ngomong Gini Puluan Mungkin M-M-an Gitu Jadi Memang Pasti Tantangannya Luar Biasa Tetapi Karena Punya Dunggungan Dari Seorang Bapak Yang Sudah Punya Asin Dan Garam Yang Cukup Banyak Banyak Kasih Masukan Coba Dekam Gini Coba Gitu Tetapi Tetap Pressurnya Bebannya Itu Juga Cukup Berat Tapi Disitulah Justru Saya Kebetulan Suka Juga Tantangannya Jadi Mau Berapa Juga Coba Saya Coba Cari Jalan Keluarnya Dan Puji Syukur Ada Jalan Keluarnya Nah Itu Tadi Jadi Intinya Menurut Saya Berapapun Yang Kita Punya Punyalah Mentalitas Yang Berkembang Berkembang Apapun Yang Kita Miliki Itu Bisa Dilipat Kali Gandakan Itu Menurut Saya Yang Harus Kita Tandakan Tadi Jawabannya Ketiga Kalau Yang Kesatu Dan Kedua Tadi Dijawab Dengan Kekas Temu Tangannya Para Ibu Lebih Sering Datang Pada Orang Orang Yang Berani Bertindak Dan Semuanya Saya Yakin Ada Di Ruangan Ini Temu Tangannya Saya Tambahkan Menjawab Apa Komentar Bu Email Hai Para Ibu Ibu Yang Ada Di Sini Ada Satu Yang Perus Saya Ingatkan Bagaimanapun Satu 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 Kita akan Tua Betul Jangan Pernah Berpikir Aset Kita Harta Kita Untuk Dioriskan Ke Anak Jangan Lebih Bagus Jual Ke Anak Bagaimanapun Kasih Utang Nanti Pada Saat Kita Sudah Umur 60 70 Kita Tagi Utang Tiap Hari Kita Tagi Utang Bukan Minta Uang Sama Anak Kalau Minta Uang Sama Anak Jadi AT Betul Jadi Lebih Babis Kita Sekarang Jual Nanti Bayarnya 10 Tahun Kemudian Tidak Apa Apa Yang Betik Tiap Setiap Bulan Tidak Bayar Utang Ya Kalau Tidak Bayar Utang Kita Nanti Bumah Disitu Ya Kan Jadi Kita Bukan Minta Sama Anak Tapi Kita Nanti Untang Dan Kalau Kita Kasih Untang Begitu Tanggung Jawab Dia Lebih Besar Ketimbang Kita Kasih Akan Habis Begitu Saja Toh Kalau Kita Nanti Apa Satu 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 Jadi Mirip Dia Betul Kan Daripada Kasih Cuma Cuma Mending Kita Jual Aja Ya Kan Disitulah Cara Kita Membesarkan Anak Jadi Dia Tidak Kita Manja Bahkan Kita Ajar Dia Mandi Jadi Bagi Ibu Disini Ada Salah Satu Video Saya Juga Memomentari Itu Jadi Ada Salah Satu Video Yang Saya Sama Email Itu Juga Bagus Duel Antara Bapak Dan Anak Ya Perkerahian Antara Anak Dan Bapak Itu Perlu Ditonton Di Youtube Nah Itu Bagus Ya Dan Juga Ada Satu Video Mengenai Cerita Soal Aset Ini Jadi Saya Sendiri Sendiri Mengalami Kalau Binta Bid Sama Anak Makan Api Betul Iya Tapi Kalau Nagi Utang Nggak Mal Ati Ya Nggak Sakit Ati Kan Malah Bisa Petang Peteng Gitu Kan Kalau Perlu Kita Laporin Ke Polisi Tapi Pada Saat Kita Cua Hitam Hitam Putih Jelas Atas Segel Sudah Teken Kapan Bayarnya Kalau Nggak Bayar Bagaimana Itu Biar Jelas Clear Kalau Bisa Tutup Pengadilan Kalau Dia Nggak Mau Banyak Setuju Ini Besok Pulang Para Ibu Bikin Aturan Baru Ya Banyak Orang Tua Apa Apa Semua Demi Anak 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 Yang Sudah Besar Yang Pergi Lupa Sama Kita Betul Maka Jangan Mau Uang Kita Pegang Dulu Kita Jangan Kalah Pinter Sama Anak Anak Zaman Sekarang Ya Jadi Akhirnya Dia Harus Beli Aset Saya Perusahaan Saya Yang Usah Menunggi Sehingga Betul Menjadi Baik Menjadi Bagus Dia Beli Apa Saya Kurang Lebih Begitulah Maka Email Ini Memang Saya Lihat Karena Dia Memang Pinter Memang Oke Saya Serai Sama Dia Sesudah Bagus Saya Jual Sama Dia Terima Biasa Terbukal Lihat Lihat Pertanyaannya Pertanyaannya Saya Berita Silahkan 1 2 3 4 15 Ya Silahkan Terima Kasih Saya Dita Dari Pengurus IWAPI Kabupaten Bukur Dan Saya Dengar Memang Rasanya Bapak Dengan Bapak Yang Saya Petik Barusan Mengenai Kita Kasih Kail Itu Memang Keupan Jadi Jangan Dikasih Upannya Tapi Kita Kail Biar Dia Anak Kita Yang Mau Saya Tanyakan Disini Yaitu Kira Kira Apa Saja Indikator Keberhasilan Untuk Pengusaha Wanita Itu Saja Indikator Untuk Berhasilan Untuk Pengusaha Untuk Pengusaha Wanita Satu Dapat Mengendalikan Suami Kalau Usahanya Berhasil Suaminya Pergi Berjumat Jadi Pandai-pandai Kita Mengendalikan Suami Tapi Kalau Nggak Bisa Dikendalikan Itu Yang Menjadi Masalah Jadi Yang penting Wanita Sukses Itu Harus Bisa Mengendalikan Suami Dan Bisa Membesarkan Anak Dengan Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Nah Setelah Itu Barulah Berapa Secara Ekonomi Bisa Didapat Dan Juga Jangan Lupa Bagi Seorang Wanita Yang Tidak Kalah Penting Adalah Tetap Menjaga Supaya Awet Mudah Sehat Tampil Selalu Selain Setuju Jadi Sering Sering Ke Salon Sering Sering Ke Apa Ke Spa Spa Sepa Ke Benih Saat Ya kan Supaya Tampil Tetap Oke Suami Tetap Betah Di rumah Nah Berikutnya Baru Cerita Masalah Ekonomi Kalau Tidak Punya Suami Nanti Cari Saya Kenali Pokoknya Yang Tidak Punya Suami Ikut Saya Pasti Enteng Kok Mendadak Bajar Kira Ibu Satu Lagi Para Ibu Silahkan Terima Terima Kasih Atas Sempat Tanya Tadi Sempat Saya Dengar Kalau Mau Berbisnis Itu Harus Dengan Fashion Nya Harus Sesuai Dengan Fashion Nya Nah Disini Kan Banyak Sekali Iming Iming Gimana Untuk Menjadi Sukses Dalam Berbisnis Saya Minta Tapi Banyak Juga Yang Melupakan Trick 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 Bisnis Seperti Strategi Pemasaran Nah Sekarang Yang Saya Tanyakan Bagaimana Trick Trick Bisnis Biar Menjadinya Benar Dan Tidak Berpikir Atau Punya Pikiran Yang Yang Bebas Dan Untuk Menjalankan Pertanyaannya Itu aja Pak Makasih Tadi Yang pertama Boleh Tidak Menurunkan Harga Ya Kalau Masih Ada Cuang Masih Ada Untung Sih Sang-sah Aja Boleh-boleh Aja Tapi Sebenarnya Ada Dua Hal Dalam Berbisnis Yang Satu Memang Perang Harga Perang Harga Itu Gimana Sih Ini Kayak Aqua Misalnya Kita Bicara Memang Aqua Kalau Namanya Jual Warung Ada Dua Warung Warung A Warung B Dua Sama Sama Jual Aqua Yang Satu Jual Sribu Yang Satu Jual 900 Pasti Orang Akan Beli Yang Mana Yang 900 Warung B Yang 900 Karena Produknya Sama Aqua Yang Diminuk Sama Tapi kalau si aqua ini air mineral ini dijualnya di hotel dijualnya berapa? bisa 20 ribu satu botol, betul tidak? betul ya? apa yang menyebabkan si aqua ini bisa 20 ribu? tempatnya suasananya ber AC minumnya gak di pinggir jalan pakai gelas dituangin terus kalau di warung mungkin minumnya gini-gini ya tapi kalau misalnya kita minum di hotel bintang 5 minumnya harus minum cantik jadi apa? intinya adalah mengenai value jadi semua produk itu namanya jual produk produk bisa sama tapi yang bisa tidak sama adalah harga karena kenapa? karena ada value pada produk itu jadi yang harus kita perkuat adalah sebenarnya value dari produk kita sehingga harga itu bisa ambigu alias tidak jelas tapi kalau kita tidak punya value apa-apa terhadap produk kita kita tidak bisa masukkan value ya pasti kita perang harga boleh gak sih? ya boleh-boleh aja sah-sah aja sah kita untung buktinya di warung bisa ada orang warung akan sampai bertahun-tahun ya ada di situ bahkan berdua tahun tetapi kalau kita mau untung lebih besar ya harus kita berpikir kreatif bagaimana kita bisa menambah value terhadap produk kita dan menambah value dalam produk itu bukan ego-nya kita oh saya maunya begini, oh saya maunya begitu tetapi kita harus belajari pasar kita siapa target market kita? bagaimana dia mampu membeli produk kita? kita pelajari market itu dari cara dia spending bagaimana dia hidup bagaimana dia bisa membeli sebuah barang semua itu kita pelajari dan itu yang akhirnya kita package menjadi sebuah value terhadap produk kita nah itulah kreatif value di dalam produk menurut saya terus tadi yang kedua boleh gak kita berbisnis macam-macam? kalau mungkin awal mula bisnis pertama mungkin jangan macam-macam dulu ya karena sudah pasti nanti tidak fokus kalau tidak fokus akhirnya bisnis 1,2 bisa gagal tapi kalau menurut saya ada pepatah yang mengatakan never put your money in one basket juga benar juga sih gitu loh jadi kalau satu bisnis tidak berjalan ada bisnis-bisnis lain yang bisa menopang bisnis kita yang mungkin sedang tempur tapi intinya adalah kita harus ngerti dulu nih bagaimana sih kita menjalankan bisnisnya gitu bagaimana sih operasionalnya bagaimana sih cara menghitungnya dan lain-lainnya setelah kita bisa menguasai barulah kita bisa diversifikasi sehingga uang kita bisa ditaruh di berbagai basket gitu sih itu mungkin dari saya terus tadi pertanyaan yang ke yang terakhir yang paling penting tau bisa jawab terakhir kalau usaha apa saja atau ya trik oh trik trik-trik dalam berusaha dan berusaha trik-trik dalam berusaha apa alam trik-trik dalam berusaha apa dalam membangun bisnis ketika datang banyak tawaran Ya, rasanya tidak jauh berbeda Apa yang tadi dijelaskan oleh email Bahwa ada baiknya kita fokus dulu Di sebuah bisnis Agar menjadi sebuah core bisnis Yang kita ngerti Setelah berkembang dan sudah mantap Baru kita gigit yang lain Tapi apakah boleh macam-macam Ya sebaiknya jangan juga Sebelum satu bisnis itu berhasil Kita jangan masuk ke bisnis yang lain Ya, tapi kalau bisnisnya itu memang gagal Kita ganti, tidak ada masalah Tapi biarkanlah yang penting Kita bisnisnya harus fokus Kalau tidak fokus itu tidak akan bisa berhasil Ya, setelah berhasil Mau menggiri-kiri kanan boleh-boleh saja Tapi jangan sampai mengganggu koron bisnisnya Ya, cukup jelas ya Dan apa yang dikatakan di email Yang benar, jangan meletakkan telur kita di sebuah basket Mungkin beberapa basket Kalau sudah mampu Tapi kalau tidak Ya, satu telur, satu basket saja dulu Kecuali nanti telurnya sudah banyak Bisa, beberapa basket Boleh-boleh saja Begitu saja Mungkin tadi ada satu lagi adalah Bagaimana bekerja sesuai passion ya Dalam dunia usaha ya Menurut saya sebagai pengusaha Passionnya satu ya Profit Jadi passionnya itu bukan Kalau misalnya kita bicara mengenai passion Sebenarnya passion saya itu Di dunia seni dan lain-lain Gitu banyak Tapi kalau bicara mengenai kita sudah Berkomit untuk menjalankan usaha Kita harus berpikir bahwa Kita harus membuat usaha ini profitable Karena apa sih arti bisnis Kalau di kampus Eh, di kampus Di kamus Bisnis adalah sebuah kegiatan Yang menghasilkan profit Jadi kalau kita mengerjakan sebuah usaha Dengan passion kita Tapi dia tidak profitable Ya berarti bisnis kita itu It's not good gitu loh Jadi intinya adalah Kita harus tetap melihat Kalau kita menjalankan bisnis Apakah usaha yang kita lakukan Tenaga yang kita keluarkan Ini akan menghasilkan Sebuah profit untuk perusahaan kita Itu sih Jadi passionnya adalah harus Bagaimana kita ini Menjalankan usaha yang profit sih Dan bagaimanapun Apakah sebesar apa Sebesar apa bisnisnya Selalu kita memulai dengan bisnis Visi kita ini apa Misi kita apa Itu yang clear dulu Ya Jadi saya yakin disini Banyak yang belum Menguasai mengenai Visi dan misi Biasanya kalau ada Suka ada dipertanyakan Visi-misi Tapi bagi seorang pengusaha Itu visi-misi pun Sangat diperlukan Jadi supaya kita Tidak melenceng ke kiri Ke kanan Apa alasan kita masuk Bila bisnis itu Harus clear Sehingga kita punya arah Lebih jelas Dan untuk visi-visi ini Ya kebetulan Di bidang itu Saya sangat menguasai Jadi kalau bagi ibu-ibu Yang menanyakan Bagaimana caranya Membuat sebuah visi Khususnya di bidang bisnis Nah itu saya bisa Memberikan masukan Cukup lumayan ajem Ya dan Kalau visi itu Biasanya bukan Cuma kata-kata ya Tapi Kita juga harus lihat Target Kita punya Sales Di tahun itu Berapa Untung yang kita mau capai Di tahun itu Berapa Itu pun harus clear Karena kalau tidak clear Kita tidak jelas Ini uang kita yang harus kita raung Di tahun itu Berapa Laba bersih Operasional Yang harus kita keluarkan Berapa Itu semua harus clear Karena Visi-visi yang Kalau kita lihat Misalnya Terus terang-terang Terus film Kan kita pikir Itu visinya dia Tetapi itu adalah Bahasa marketingnya dia Bukan visinya dia Tapi kalau kita tanya Visinya sebuah perusahaan Semua perusahaan Apalagi yang sudah IPO Pasti adalah Berapa keuntungan Yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut Di tahun itu Itu yang harus kita Clear dulu Kita Keputangannya Dok Boleh langsung ada Om Minah Baik Pak Om Baik Anda Kita sudah Jadi kejantannya Waktu berjalan terus Dan yang mau bertanya juga Kelihatannya juga Ada Tapi yang malu-malu bertanya juga Banyak Tadi sudah Saya kasih nobola Telepon Ya itu di WA aja Ada masalah Dan bagi ini hari Yang bertanya tadi Berapa orang Coba tolong diangkat tangannya Yang bertanya tadi Angkat tangan Silahkan Atau berdiri Berdiri Bapak Coba berdiri Oke Yang bertanya tadi Coba berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 9 Pak Sepuluh ya Oke Semua berhak mendapat Oleh-oleh dari saya Wow Silahkan diambil nih Bapak Bapak silahkan sini sih Nah ini ya Ada oleh-oleh dari Pak Au Ibu Novi Ibu Resi Bagi yang bertanya Misal dari Jombol Maju silahkan Ibu Sera Ibu Saptareni Ibu Lukina Ibu Rita Ibu Rita Ya Nanti dibaginkan Baik kita akan segera Tutup acara ini Pak Au dan Mbak Ivel Mungkin ada pesan Yang akan disampaikan Kepada ibu-ibu Iwapi pada Sore hari ini Sambil ambil hadian Terima kasih Pak Au Untuk hadiannya Kepada para penanya Pada sore hari ini Ini oleh-oleh yang luar biasa Selain ilmu pengetahuan Dan lainnya Jadi para ibu Memang kisah sukses Pak Au Bintoro Pada sore hari ini Adalah satu contoh Yang dapat kita jadikan Sebagai bahan pembelajaran Juga catatan penting Dari Mbak Ibnanda Pada sore hari ini Selamat berwira usaha Dan sukses selalu Dan silahkan Post-web statement Pak Au Mungkin ada yang disampaikan Kira-kira diambilin aku Pak Au Kira-kira lagi disampaikan Kepada para ibu Post-web statementnya Misal siapa Oke Mis Jombol Suka bikin kejutan aja Terima kasih Mis Jombol ini lengkap Dengan Papa Nama Loh Pak Au Ini Rata lengkap Dengan Papa Nama Terima kasih Terima kasih Jadi susah ya Tapi kalau kita punya hati Yang istilahnya tuh Lapang dada Dan terus mau bersemangat Pasti Tuhan kasih juga Jalannya gitu Itu satu Terus yang terbuat adalah Terus belajar Terus belajar Karena di dunia ini Pengetahuan terus berkembang Jadi kita juga harus Terus berkembang Supaya kita juga Berkembang Dan gak ketinggalan Jadi itu aja sih pesan saya Karena itu yang saya Jalankan juga dalam sehari Ibu Imelda Francisca Jaga kesehatan Dalam hati kita Dan teruslah belajar Belajar dan belajar Hantu Luhun Suka hadir sore hari ini Ibu Imelda Saya mau Ada lagi yang mau disampaikan Untuk para ibu kita Tidak jauh berbeda Tetap belajar Belajar dan belajar Jangan kesehatan Jangan lupa cari teman Sebanyak-banyaknya Masuki komunitas Sebanyak-banyaknya Jaga moral kita Dan tetap semangat Untuk Supaya Kewuatan kita Semakin lama Semakin mantap Amin Kalau sudah nanti Masuk usia tua Tinggal kita memikir lagi Bagaimana Menghabiskan uang kita Supaya Nanti satu saat Ibu Ibu akan Menghadapi sebuah masalah Bagaimana cara Menghabiskan uang Itu juga satu masalah Nah nikmatnya disana Pada saat muda Kita cari uang Bagaimana kita Menghabiskan uang Supaya pada saat kita mati Kebahagiaan kita Kita bawa pulang Setuju Silahkan kita langsung menutup Jadi kalau dulu Banyak anak Banyak rejeki Sekarang Banyak relasi Banyak rejeki Silahkan bu Luan biasa ya Ibu Saya sangat penginterasi Adalah seorang Orang tua yang selalu Bicara dengan Anaknya Begitu Kompet ya Cantik dan Luar biasa Kalau saya dari saya Teman-teman Ibu-ibu Iwapi Di kabupaten Nogor Jadilah Kita para Pemusaha Bermanfaat Buat orang lain Setelah itu Mari kita Bisnisnya Kita satukan Semoga Menjadi Kedepan Menjadi Pak Aula Pak Aula Lain Dan Pak Bima Daibanda Yang lain Semangat ya Terima kasih Gendul Terima kasih Untuk acara ini Kegiatan Iwapi Adalah Dalam rangka Rakercap Dan Pelantikan Ranting Tapi Disi Dengan Tadi Ada Motivasi Dari Pak Aubintoro Dan Putri Imelda Itu Luar biasa Sangat Menginspirasi Kita Bagaimana Dia menjadi Inspiriner Yang sejati Dari Mulai Dari Awal Sehingga Luar biasa Untuk Memotivasi Teman-teman Iwapi Karena Iwapi Ini adalah Berbagai macam Kegiatan Bermacam Pengusaha Dari Mulai Kuliner Sampai Dengan Aircraft Dan Lain Bagaimana Pak Aula Bintoro Memberikan Motivasi Yang Baik Dan Itu Menjadikan Suatu Kekuatan Buat Teman-teman Menjadi Pengusaha Yang Lebih Iwapi Jaya 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 Terima kasih.